Sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsi Jabalia di Gaza hancur setelah dibobardir serangan udara Israel pada kabus 12 Oktober. Serangan ini mengakibatkan 45 warga Palestina tewas di lokasi kejadian dan membuat puluhan lainnya mengalami luka. Otri Ketawi, kamp Jabalia jadi lokasi pengungsian warga setepat yang bersembunyi dari pengeboman besar Israel di jalur Gaza. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Gaza, Eyad Bouzou mengatakan ada kemungkinan korban tewas akan bertambah. Pasalnya saat ini petugas masih mencari para korban yang tertimbun reruntuhan. Sementara itu Hamas menuduh Israel melakukan genosida di Gaza yang didukung oleh negara-negara barat. Pejabat senior Hamas, Gazi Hamad dalam penyataan video menyatakan tak ada wilayah aman bagi masyarakat di Gaza. Hamad juga mengecah pengembungan Israel di Gaza yang mengakibatkan pasokan ban bakar serta bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk. Terkait kondisi Gaza yang makin memburuk, Komite Palang Merah Internasional atau ICRC menyuarakan kekhawatirannya. ICRC dalam akun media sosial X menyatakan ada ratusan ribu orang yang tak punya tempat untuk tidur. Sementara itu ada lebih dari 2 juta orang yang kekurangan kebutuhan dasar seperti air dan listrik. Bahkan ambulans juga tidak bisa menjangkau korban luka.